Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku yang soleh dan solena Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya ya Alhamdulillah Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran Terlebih dahulu kita berdoa Before we start our lesson today Let's pray together Ready guys, sikap berdoa Bismillahirrohmanirrohim Amin Oke anak-anak, supaya kita lebih semangat Hari ini kita akan bernyanyi bersama Nah, dalam untungan ketiga kita mulai ya Satu, dua, tiga Ayo kelas lima Mana suaranya Ayo kelas lima Mana suaranya Hari ini kita semangat untuk belajar Walaupun dari rumah Aku yakin pasti bisa Beri tepuk tangan untuk kita semua Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar Tematik Yaitu tentang interaksi manusia dan tanda nada Oke anak-anak, sekarang siapkan bukunya Kemudian menyiapkan alat tulisnya Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha Hari ini kita akan belajar tematik Yaitu tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan tangan nada Tema empat, subtema satu Nah, apakah anak-anak tahu apa itu interaksi? Interaksi adalah suatu hubungan setiap individu Atau seorang secara langsung atau tidak langsung Secara terjadinya interaksi Yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi Nah, interaksi dibedakan menjadi tiga Yaitu Interaksi antara individu dengan individu Interaksi antara individu dengan kelompok Dan interaksi antara kelompok dengan kelompok Nah, contoh interaksi antara individu dengan individu Adalah Seorang ibu dengan anaknya Kemudian, apakah anak-anak tahu interaksi antara individu dengan kelompok? Contohnya yaitu Ibu guru berbicara di depan murid-muridnya Contoh interaksi selanjutnya Antara kelompok dengan kelompok adalah Dua tim olahraga yang sedang bertanding Manusia tidak bisa terpisahkan dari lingkungan Karena apa? Karena setiap hari manusia berinteraksi dengan Lingkungan alam Dan Lingkungan sosial Nah, interaksi manusia dengan alam adalah Hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan alam Kita lihat gambar di bawah ini Nah, melihat gambar tersebut Ternyata Lingkungan alam mempengaruhi kehidupan manusia Dan sebaliknya Manusia juga bisa mempengaruhi lingkungan alamnya Nah, apakah anak-anak tahu Apa tujuan interaksi manusia dengan alam? Tujuannya yaitu Untuk mendapatkan sumber daya alam Dan untuk memenuhi kebutuhan Nah, contoh interaksi dengan lingkungan sekitar adalah Petani menanam padi di sawah Nelayan menangkap ikan di laut Melakukan kerja bakti di lingkungan sekitar Nah, selanjutnya Kita akan belajar tentang tangga nada Apakah anak-anak tahu Apa itu tangga nada? Tangga nada adalah Urutan nada yang disusun secara berurutan Dan merupakan susunan nada-nada Yang bertingkat-tingkat Mulai yang terendah Hingga tertinggi Atau sebaliknya Nah, tangga nada dibedakan menjadi dua Yaitu Yang pertama, tangga nada mayor Kedua, tangga nada minor Nah, tangga nada mayor adalah Tangga nada diatonis Yang memiliki jarak nada Atau interval Satu Satu Setengah Satu 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 Setengah Tangga nada mayor Terdiri dari nada Do Re Mi Fa Sol La Si Do Nah, contoh lagu tangga nada mayor adalah Hari merdeka Hari merdeka Berkiparlah benderaku Dan dari sabang sampai merauke Selanjutnya adalah tangga nada minor Selanjutnya adalah tangga nada minor Apakah anak-anak tahu Apa tangga nada minor itu? Tangga nada minor adalah tangga nada diatonis yang memiliki pola Satu Setengah Satu Satu Setengah Satu Satu Bersifat menyedihkan Bernada dasar A sama dengan La Memiliki tet kecil Satu setengah Dan memiliki akhiran nada La Contoh lagu tangga nada minor adalah Menghendingkan cipta Kemudian Syukur Nah, ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor Apakah anak-anak tahu Apa itu ciri-cirinya? Lagu bertangga nada mayor Dinyanyikan dengan riang Sedangkan lagu bertangga nada minor Dinyanyikan dengan khidmat Kemudian Lagu bertangga nada mayor Dinyanyikan dengan penuh semangat Sedangkan lagu bertangga nada minor Sesuai untuk lagu-lagu sedih atau menyedihkan Selanjutnya Lagu bertangga nada mayor Diawali dan diakhiri nada do Ada juga yang diawali dengan nada sol atau mi Sedangkan lagu bertangga nada minor Diawali dan diakhiri dengan nada la Beberapa lagu ada juga yang diawali dengan nada mi Nah, bagaimana anak-anak materinya? Mudah bukan? Selanjutnya Anak-anak akan mengerjakan worksheet Yang ada di website e-learning teladan Ternyata yakin Anak-anak mengerjakan dengan baik dan maksimal Karena di teladan Semua anak itu hebat Bagaimana anak-anak? Daripada hari ini mudah bukan? Hari ini kita belajar tentang apa? Yang pertama Kita belajar interaksi manusia Kedua Kita belajar tentang tangga nada Nah, sekarang anak-anak mengerjakan Boxing yang tersedia di website e-learning teladan Bapak yakin Anak-anak mengerjakan dengan baik dan maksimal Jangan lupa di rumah tentang menjaga kesehatan Menjaga kebersihan Karena di teladan Semua anak itu hebat Baik anak-anak Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini Dengan membaca hamdallah bersama Nahtatim ilhamdallah Alhamdulillah Kau cukupkan pembelajaran pada hari ini Apabila ada salah kata Mohon maaf Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax